Pemirsa tersangka pengendara narkoba di Kampar, Riau menceburkan diri ke Parit saat akan ditangkap polisi. Polisi kemudian ikut masuk ke Parit untuk menangkap tersangka. Pria asal Kabupaten Kampar, Riau ini menceburkan diri ke kolam untuk menghindar dari pengejaran polisi saat hendak ditangkap. Tersangka berinisial AU adalah seorang pengendara narkoba. Tersangka ditangkap setelah seorang pesoni polisi turun mengejarnya ke dalam polam. Polisi telah lebih dahulu menangkap rekan tersangka yakni AR di Dusun 1, Pulau Tengah, Desa Parit Baru, Kecamatan Tambang, Kampar, Riau. Dari kedua tersangka, polisi menyita barang bukti narkoba jenis sabu siap edar sebanyak 7 paket kecil. Sekitar waktu 1 jam akhirnya kita masuk ke dalam parit tersebut juga untuk melakukan penangkapannya. Setelah diperiksa, kedua tersangka mengaku mendapatkan barang haram ini dari rekan yang bernama Bento yang saat ini dalam pengejaran polisi. Dari Kabupaten Kampar, Riau, Indra Yusirizal, INEWS, melaporkan.